Dinda Kirana mengunggah foto kebersamaan dengan Naufal Samudera selesai sang kekasih diamankan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam unggahan itu, diduga Naufal ditangkap setelah Salat Jumat. Dinda juga di lokasi yang sama saat sang kekasih diamankan polisi. Dalam unggahannya itu, Dinda menyebut bahwa Jumat siang setelah Salat Jumat adalah waktu yang berat bagi dia dan Naufal Samudera. Ia menilai sang aktor tersebut selalu berusaha menjadi sosok yang lebih baik setiap harinya. Meski publik mengecam Naufal terkait kasus yang saat ini menjeratnya, Dinda Kirana mengaku akan tetap mendukung sang kekasih. Ia bersama keluarga terus mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Naufal Samudera. Diketahui Naufal Samudera kembali ditangkap di treskrim narkoba Polda Metro Jaya pada Jumat 7 Januari 2022 terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan Naufal Samudera itu dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompes Polisi Endra Sulupan. Sulupan menegaskan Naufal Samudera yang dia tangkap adalah kekasih dari bintang FTV, Dinda Kirana. Saat ini Naufal masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ia menjelaskan, saat diamankan, Naufal sedang bersama sang kekasih Dinda Kirana. Namun, hanya Naufal saja yang ditangkap oleh jajarannya, sedangkan Dinda tidak ikut diamankan. Namun, Sulupan belum bisa bicara lebih rinci terkait penangkapan Naufal Samudera atas kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. Sebelumnya, Naufal Samudera pernah ditangkap oleh polisi terkait kasus yang sama pada 13 April 2020 lalu. Dalam penangkapan, polisi menemukan barang bukti berupa genja sintetis dalam bentuk likwid. Namun, hasil tes URI Naufal menunjukkan hasil negatif. Meski demikian, ia tidak bisa lepas dari ceratan hukum karena terbukti menyimpan obat terlarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian informasi wiki update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Wiki Oficial.